Permintaan kita ngomongin Bukalapak kan setelah di tahun 2022 ini kita tahu ya Shopee turun, Lazada turun, Tokopedia ya so-so gitu ya kayaknya Dan sekarang kita ngomongin Bukalapak, Bukalapak turun nggak? Dari dulu dia udah turun nggak? Sebelum pandemi ya atau setelah IPO ya menurut saya ya Kenapa mereka turun nggak? Karena bagi saya ya mereka tuh nggak concern lagi ke beberapa produk-kategori produk Dan mereka tuh lebih mengerucutkan nisnya aja nih ke laki-laki yang suka sparepack motor, otomotif, sama mungkin games ya karena voucher game masih wakil di sana Cuman kalau kita bilang tagihan pulsa dan listrik gimana? Orang lebih tahunya Tokopedia ya yang produk fashion dimana? Ya di Shopee, di TikTok, sama di Lazada ya nah sebenernya nisnya si Bukalapak cuma di situ aja di laki-laki yang suka otomotif sama yang games gitu ya Dan majority transaksinya sepertinya begitu ya, ini di sekalaman dulu ya bisa aja saya salah karena saya hanya berdasarkan intuisi Lagian juga mereka nggak akan buka data pasti kan? Nah cuman sebagai pelaku saya nggak pernah main di Bukalapak, dulu pernah ya cuman saya bilang lambat sekali ya apalagi sekarang ya Nah cuman teman-teman ya di Bukalapak itu dia tuh akan naik secara natural, alami, organik, mereka tidak buang-buang uang lagi ya Kenapa saya bilang begitu? Mereka sudah membangun sejak 2011 gitu ya Investor besar masuk tuh kan 2017 ya grupnya itu lah ya, Emtek lah ya gitu ya Nah setelah mereka IPO gitu ya, mereka saya pikir sudah balik modal ya Duit yang mereka bakar itu sudah kembali gitu ya Nah next timenya mereka akan natural kakak-kakak ya gitu ya Jadi untuk berharap jualan banyak di Bukalapak, di kata wari fashion dan lain-lain itu sangat susah Karena mereka tidak bakar-bakar dulu, sekarang pun sudah ada TikTok yang bakar dulu lagi, bakar dulu lagi, next time juga ada bakar dulu lagi Yang tersisa dari Bukalapak hanya beberapa kategori saja gitu Gitu kak gitu kan? Nah mungkin bisa aja saya salah Teman-teman yang jual di Bukalapak, tolong di komen di bawah Teman-teman yang merasa juga Bukalapak punya masa depan yang kontra dengan saya, silahkan ya kak ya Saya pun sebenarnya adalah dulu Bukalapak fans, fanatik loh kak Saya dari jual 2017 itu belanja apapun di Bukalapak, sampai 2019 saya pindah ke Tokopedia Dan sampai pindah ke Shopee dan TikTok sekarang ya kak ya Karena perkembangannya luar biasa Dan Bukalapak sudah natural, organik gitu Mungkin cukup itu aja, like, comment, and share Thank you Thank you Thank you